Intro Disorot setelah Aska Korbushur kecewa Kalina Oktarani, Bela Vicky Prasetyo Kalina Oktarani membuat unggahan sebuah pernyataan sebagai reaksi atas tudingan masyarakat pasca putranya Aska Korbushur mengungkapkan kekecewaan kepada ibu danya Ia mencoba menjelaskan bahwa Vicky Prasetyo kekasih barunya saat ini Tak seperti penilaian publik yang kerap kali bergontagan di pasangan Kalina menambahkan keterangan pada unggahannya ini Tidak semua orang yang terlihat baik itu baik Dan juga tidak semua orang yang terlihat buruk itu tidak baik Mungkin yang terlihat baik itu sering menutupi aibnya Dan yang terlihat buruk itu lebih ada-adanya Loveka Tulisnya pada layar yang diunggah di akun Instagramnya Pada Rabu 25 November 2020 Kalina menambahkan keterangan pada unggahannya ini Berjalan satu mil, lihat apa yang aku lihat Dengar apa yang aku dengar Rasakan apa yang aku rasakan Maka mungkin kamu akan mengerti Mengapa aku melakukan Apa yang aku lakukan Tulisnya Pada selasa 24 November 2020 secara mengejutkan Aska Korbushur menuangkan kekecewaannya kepada Kalina di akun Instagramnya Ia merasa risih melihat kebahagiaan yang diperlihatkan ibunya dan kekasih barunya itu Vicky Prasetyo di depan publik Ia juga merasa aneh melihat Kalina terlihat akrab dengan anak-anak Vicky Meski mengatakan bahagia sepanjang Kalina bahagia Aska meminta dirinya dijauhkan dari publikasi media Di lain pihak Netizen memandang Vicky memiliki catatan kurang baik dalam berhubungan dengan wanita Ia kerap berganti pasangan Selain itu Vicky mengalami catatan buruk di kepolisian lantaran pernah terlibat dalam kasus penipuan mobil Uang dan paling anyar masalah dengan mantan istrinya Angel Elga Membuatnya masih menyandang status sebagai terdakwa Unggahan ini memicu perdebatan dengan netizen yang mencoba mengingatkan Kalina Agar tidak kembali terjerumus dalam masalah yang sama Setelah bercerai dengan Deddy Corbushur pada tahun 2013 Kalina sudah menikah dua kali dalam waktu tak lama Ya ampun kak buka mata deh pasti kakak dapetin yang terbaik Kalau benar sama kakak berarti si cowoknya sudah nikah yang ke 25 kalinya Gak mau kakak jadi korban selanjutnya Tulis Amel Norris Kalina langsung meminta bukti atas tudingan itu Ada di Google kak, kakak orang pintar dan pasti kakak tahu mana yang terbaik kak Semangat terus kak, sesama orang padang kita kak Jawab Amel Norris Pernyataan ini disanggah kembali oleh Kalina Apa yang ada di Google belum tentu benar Sama seperti apa yang kamu lihat di TV belum tentu benar Apapun yang saya katakan gak akan ada artinya untuk kalian Dan kalian akan tetap bilang saya bucin Ini bukan masalah bucin, tapi masalah jangan percaya dengan sesuatu yang kita tidak tahu kebenarannya Tulis Kalina Netizen lain membandingkan Vicky dengan Deddy Corbusier Bak, gak malu sama papahnya Aska and Aska juga Papahnya Aska kelihatan banget intelektualnya Tulis Novi Yunti Kalina pun membela kekasih yang diakuinya baru dekat kurang dari sebulan itu Beliau juga manusia Saya tidak akan malu di depan manusia jika saya tidak melakukan kesalahan Tapi saya akan lebih malu di depan Tuhan Karena dia yang tahu segalanya Dalam tayangan OOTD bersama Ivan Gunawan Deddy Corbusier mengomentari hubungan mantan istrinya dengan Vicky Prasetyo Menurut dia, hubungan Kalina dan Vicky seperti seri mulan Grup pelawak untuk merujuk para lelucon Deddy juga meminta Vicky tak usah ikut mengurus Aska Selamat menikmati Selamat menikmati